Syahrini ternyata sempat ketakutan Reino Barak akan risih karena sifatnya aku mendidik hatiku setiap hari Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah lepas dari sorotan Keduanya kerap kali membagikan momen kebersamaan di media sosial masing-masing Terlihat harmonis Syahrini ternyata sempat takut Reino Barak merasa risih dan jijik Ada apa? Seperti yang diketahui Syahrini memang lekat dengan kesan manja Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut dan sempat takut sifatnya ini menjadi bumerang sendiri bagi rumah tangganya Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek Namun ada kalanya tingkah manja Syahrini ini memberikannya keuntungan saat menghadapi Reino Namanya bangun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak paham betul pasti ada naik turunnya Terlebih lagi pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang baru menginjak 2 tahun terbilang masih begitu muda Sebagai seorang istri Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam Itu sebabnya Syahrini yang notabene karakter aslinya manja Tak mungkin bisa selamanya bermanja menjadi depan Reino Barak Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda dengannya tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya Mau tidak mau yakin berusaha mengontrol sifat manjana dan menggunakannya di saat-saat tepat Melansir dari tayangan kanal Youtube RCTI Infotainment Semenjak menikah Syahrini sebisa mungkin untuk mengimbangi suaminya Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya jeji atau risih Jika harus hadapi sikap manjanya tiap hari Aku mendidik hatiku setiap hari misalkan lagi terlalu manja Lalu suami kurang bisa oh ya gak bisa ya Aku pokoknya harus cundon semua karena awal jadi gak ada berantem gak ada apa Ungkap Syahrini Meski begitu bukan berarti Syahrini tak menjadi dirinya sendiri Jika timingnya tepat Syahrini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini saat sang suami tengah emosi Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syahrini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai ciri khasnya Syahrini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai Syahrini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai Pantahan Syahrini tidak jadi penyanyi lagi ternyata segini gaji Reino Barak setiap bulan Penyanyi cantik Syahrini belakangan memang sudah jarang sekali terlihat manggung Ternyata itu terjadi sudah lama pasca menikah dengan Reino Barak Itu terjadi lantaran pendapatan sang suami sudah sangat cukup untuk menghidupinya Diketahui sejak menjadi istri dari Reino Barak Syahrini perlahan-lahan meninggalkan karirnya Lama tidak terlihat di layar kaca Syahrini diketahui kini telah menyibukkan diri sebagai ibu matangga Sejak menikah dengan Reino Barak Ia memutuskan tidak lagi melanglang buana di dunia hiburan Khususnya industri musik Syahrini justru asik menikmati masa-masa menjadi seorang istri Selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Syahrini ungkap keutamaan mentaati suami Taati suamimu surga pagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya Dari perbuatan zina Benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hiban Sheikh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini syahih Tidak heran hadis inilah yang tampaknya mendadilandasan inces lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Masya Allah ujar inces Beberapa waktu lalu inces juga sempat menyinggung mengapa dirinya gemar menemani Reino Barak Dalam perjalanan bisnisnya Dalam wawancaranya di ulang tahun HGTV Pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani mengaku lebih memilih menemani suami dalam perjalanan bisnisnya Menemani perjalanan bisnis suami jawab Sarini Sarini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak Ia akan mendapat uang saku 3 kali lipat dari honornya Manggung Karena bakal dapatnya 3 kali lipat dari perform Lanjut Sarini Oh uang saku nya lebih besar Tanggap Raffi Amat Iya bener kata Sarini mengakui Uang Manggung ya masuk ke uangan sendiri Tanda Sarini Diketahui Sarini berselorong bahwa dulunya penghasilan Bisa mencapai 1 miliar rupiah dalam sebulan Tapi sang suami kini rela menanggung semua ya sendiri Yang artinya jika dikali 3 Sarini mendapatkan uang bulan mencapai 3 miliar rupiah Namun sayangnya sampai saat ini Sarini dan Reino Barak belum juga dikarunia ibu hati Namun siapa sangka jika Sarini diam-diam ternyata melakukan program hamil Usai merayakan ulang tahun pernikahan ketiga Hal itu diungkap oleh salah seorang netizen yang menyebutkan bahwa Sarini Diam-diam melakukan promil di salah satu rumah sakit Jakarta Bahkan Sarini disebut melakukan promil sebanyak 3 kali Namun rupanya promil yang dilakukan Sarini itu selalu berujung ke gagalan Mim ternyata Sarini pernah program hamil di Jakarta Yang menangani ponakanku di salah satu rumah sakit Katanya dia 3 kali program gak jadi Sel telurnya kosong kata ponakan Ungkap si netizen Lebih lanjut si netizen tersebut mengungkap bahwa Sarini Biasa datang diam-diam pada dini hari Bahkan disebutkan bahwa Sarini datang lewat pintu belakang Agar tidak diketahui Dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi yang gak banyak orang Lewatnya pintu belakang Aku tahu pas korakanku mudik kemarin Sampai saat ini belum dapat dipastikan kebenaran dari DM Yang diungkapkan oleh akun ad dan dunyinyir ribon999 itu Namun rupanya banyak netizen seolah yakin dengan isi dari DM tersebut Amin Dan Amin Terima kasih telah menonton